kompresibel ya saya coba sebentar ya sebentar ya oke 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 Terima kasih. 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 juga di sini. Iya nggak? Kamu bisa kerja di 18, tapi ini adalah karena case dari volumenya. Kalau kamu naikin volumenya, misalnya kamu kerja di 18 pound feet per pound mass di sini. Kalau kamu volumenya seribu aja di sini, kamu aman di sini. Tapi kalau kamu di sini, di 650 misalnya, kamu search limit. Karena volumetric inletnya terlalu rendah, sehingga di discharge terjadi penumpukan pressure. Lama-lama akhirnya balik dia. Itu yang disebut search limit. Ini, saya ulangi lagi ini penting, ini adalah efisiensia isentropik. Bentuknya sih seperti ini semua nih. Seperti ini, nah ini kalau ini yang 78%. Makin ke sini, makin kecil. Jadi kalau kamu beli sentris bugal, beli kompresor, ke arah mana mestinya, Bayu? Kalau kamu nanti disuruh beli kompresor, kamu ke arah sini atau ke arah kiri belinya? ke arah yang kanan ya, Pak? Kenapa kanan? Ini karena efisiensinya rendah kalau yang kanan. Oh iya, Pak, yang ke kiri ya, Pak. Kamu cari kompresor yang efisiensinya makin tinggi. Oke, ini seperti pada pompa, seperti pada pompa, seperti pada pompa, ini saya dibuka kompresor selection, ya tergantung inletnya, tergantung headnya kamu ya. Pound feet per pound mesh, kilojur per kilo. Ini mau yang sini, ini number stage ya, bisa 4 stages, bisa 5, bisa dan lain. Ini kaksial kompresor, ini rotary ya, ini dia kayak ulir gitu, suction, compression, ejection. Ini air masuk ke sini, diputar, terus dikeluarin lagi. Keluarnya di sini nih. Ini dari atas, ini dari bawah. ini reciprocating, seperti piston, ini yang gerak terus ya. Ini compressor inletnya, ini compressor discharge-nya gitu. Ini compressor discharge, bentuknya. Ini discharge valve. Suction valve, compressor inlet. Reciprocating compressor, di besar ya, teman-teman seperti ini. Ini capacity versus head. Ini kalau kamu lihat, positive displacement pump. Apa nih? Bedanya kompresor sama sentif bukal apa kompresor? Kira-kira nih. Ini sentif bukal. Ini positive displacement. Bedanya apa? Saya tanya lagi ya. Jonathan, bagus. Are you there? Ini bedanya apa nih? Dari curve ini. Ini positif sama axial ini, dua-duanya positive displacement. Nah, yang membedakan sekali apa nih? Antara sentif bukal dengan positive displacement. penurunannya ya, Bu. Apa? Penurunannya. Penurunannya, iya. Ini kurva ini kamu lihat ya. Ini positive displacement. Nah, dari kapasitas dan pressure difference, itu yang membedakan apa gitu? Bisa ceritain gak kamu lihat kurva ini? dari. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Dengan tekanan rasio yang relatif konstan, tidak terlalu tinggi. Preser rasionya tidak terlalu tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini desain speed kurang lebih di sini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini... lebih diatasi oleh kerja yang diberikan kepada kompresor. seperti pada pompa, terima kasih. 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 skru, ya. Kamu bisa baca, ini high efficiency, insensitive to change in gas composition, crosshead type is capable of heavy-duty space, slope, simple construction, usable for electric motor direct drive, skru-nya, white-range application, greatest use in the refrigeration and cryogenic industry. Cryogenic industry contohnya apa nih? Nadira Zalva, are you there? Ada, Pak. Cryogenic Cryogenic industry contohnya apa ya? Cryogenic industry, Pak. Itu kayak yang gas-gas gitu bukannya, Pak? Gas dengan suhu yang suhunya gimana kalau cryogenic? Kenapa, Pak? Maaf, Pak. Kalau definisi cryogenic apa sih? definisi definisi cryogenic itu itu, Pak, ilmu yang menjadi materi dengan temperaturnya rendah gitu, Pak. Seberapa rendah? kalau seberapa rendahnya? Kayaknya di bawah min lima derajat celcius, bukan, Pak. Minus lima. Minus lima. Minus lima puluh. Maaf, Pak. Minus lima puluh. Contohnya apa kira-kira minus lima puluh? Contohnya sih, kurang tahu sebenarnya, Pak. Coba cek di Google kamu. Gas in 160 Celsius minus 160 daerah celcius kira-kira apa, Pak? LNG. Coba kamu ketik LNG. Oh, iya, LNG, Pak. LNG berapa tempat-tempatnya? Minus lima puluh derajat celcius. Minus lima puluh. Kenapa? Kenapa gas itu didinginkan minus lima puluh? Pada LNG. Kenapanya? Saya nggak tahu. Biar dia jadi liquid. Oh, iya. Oh, iya, liquid. Kalau jadi liquid, bisa diapain? Di alirin, Pak. Enggak. Dikapalin, terus kamu bisa jualan ke negara-negara lain, ke Jepang, Korea. Blok gasnya ada di Indonesia. tapi yang butuh gasnya itu ada di Jepang. Pesawatannya mungkin 6 jam. Terus gimana gas bisa dibawa sampai Jepang? Caranya didinginkan. Didinginkan dengan refrigerant yang lebih dingin dari minus 160. bisa mix propan butan dan lain-lain gitu ya. Refiguran untuk LNG. Nah, itu aplikasi industri karyogenik. Bisa minus 160. Jadi teknik kimia, kita deal with very high temperature ya. Misalnya di smelter, di pabrik baja, peleburan, 1000 derajat celcius, 1200, sampai yang minus 160. From very cold to very hot. Nah, ini kamu bisa melihat aplikasinya menggunakan pompa dan kompresor. Oke. Bentar. Oke. Alat kompresi dan ekspansi dengan kompresor. Kompresi kenaikan tekanan gas dari kondisi 1 ke kondisi 2. Alat kompresor. Kerja kompresor menyebabkan perubahan pressure, temperatur, dan V. Volume. Diasumsikan perubahan energi kinetik lebih kecil dari perubahan energi tekanan akibat kompresi, maka persamaan energi menjadi VDP integral 1-2 plus friction sama dengan minus V. Kompresi ideal adalah jika EF ini diabaikan, maka 1-2 naik pressure yang dilaikan adalah kerja yang diberikan kepada kompresor. Untuk kompresi adebatik, di mana PV paket gamma constant, constant adalah gamma cp per cv, maka ini rumusnya. Gamma dan P2. Ini adalah rasio dari pressure P2 per P1. Nah, untuk politropik, jadi ini misalnya multistage, PV pangkat K adalah konstan, dan K adalah konstan atau politropik. Nah, ini gamma-nya diganti dengan K. Ada yang batik, ini politropik ya. Tolong kamu gini dulu, kalau bisa di-write, kamu tulis ulang di kertas, atau apa, biar ingat. Ya. terima kasih. Terima kasih. Oke ya, kompresi multi tahap, P1 dinaik ke stage 1 ke P2, P2 stage 2 ke P3, ini untuk menaikkan pressure discharge. Rasio tekanannya, PI plus 1 per PI, rasio tekanan tiap tahap dijaga ya, P2 per P1 sama dengan P3, P2, P4, P3. Nah ini contoh kompresi dua tahap, kerjanya minus W sama dengan K, K-1, P1, P1, P2, P1, K-1, 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 asumsi T1 sama dengan T2. Pada kompresi multi tahap politropik, dari tekanan P1 ke PN plus 1 dengan jumlah tahap N, N itu ya 1, 2, berapa tahap ya, 1 tahap. Dimana setiap tahap memiliki rasio tekanan yang sama besar, PN plus 1 dibagi P1, dibagi pangkas per N. dan temperatur inet-inet dari setiap tahap dijaga konstan, maka kerja per ritmol, maka bisa dihitung seperti ini. Nah kebalikan proses kompresi adalah expansion, untuk memastikan energi kerja, dengan ekspansi kita dapat kerja gitu ya, menggunakan alat turbin gas, dan nah persamaan kerja ekspansi, rumusnya seperti ini. Seperti K-1, P1, 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 1, dikurang P2 per P1, K-1, K-1, K. Kembalikan dari proses kompresi. Kalau kompresi kita memasukkan kerja, kalau kita ekspansi, dari pressure tinggi ke pressure rendah, kita dapat kerja. Yang terjadi pada turbin gas. Oke, ada pertanyaan, kenapa kita mesti kerja multitahap nih? Anisha? Anisha Rizky Azhar ya? Iya, Kak. Ayo, Dira. Kenapa kita mesti kompresi multitahap? Coba kamu cek di Google, kalau kamu enggak tahu jawabannya. Kenapa kita mesti kerja multitahap? Terima kasih. kenapa nih mungkin supaya dapet itu pak tekanan yang diinginkan mungkin tekanan yang diinginkan ya oke mengandakan tekanan ya kalau di luar stand mengandakan tekanan oke karena dengan satu step tidak cukup ya sesuai dengan dibutuhkan oke ya understand ya jadi ekspansi adalah kerja kebalikan dari kompresi kalau di kompresi kita memasukkan energi kalau di ekspansi kita mendapatkan energi oke menghitung kebutuhan daya kompresor daya kompresor merupakan laju energi yang diperlukan untuk menaikkan tekanan dari P1 ke P2 daya teoritis adalah weight daya adalah ini adalah laju ya ini K-K1 P1-P1 kali P2-P1 pangkat K-1 WI-K-1 kompresor politrop nah ini efisiensinya dan ini kebutuhan dayanya dan kemudian kompresor juga memiliki efisiensi mekanik yang muncul akibat kerja rotasi mekanik dari alat di dalam kompresor dan kebutuhan daya aktual ini bisa memasukkan fungsi efisiensi mekanik ya plus ditambah dengan efisiensi politropik disini nah ini kebutuhan daya aktual dimana kita memasukkan perhitungan efisiensi politropik ditambah dengan efisiensi piston atau efisiensi mekanik yang ditimbulkan karena kerja rotasi mekanik dari alat di dalam kompresor oke ya ini ada coba kamu tulis dulu soal ini ya coba kamu dulu saya kasih 5 menit kamu tulis soal ini diulangi oke hitung daya teoritis dalam satu watt yang diperlukan untuk mengkompresi mengkompresi satu mol per second laju alir gas ideal diatomik dengan temperatur awal 300 Kelvin secara adibatis dari tekanan 100 kilopascal ke 900 kilopascal dalam satu kompresor satu tahap kompresor dua tahap yang sama dengan dengan tanpa intercooler diketahui masa molekul gas adalah 28 gram pemol dengan gamma 1,4 efisiensi kompresor berilai 100% oke coba deh kamu kerja kamu apa kamu kerjakan ya udah ini kok hilang ya ini ya oke oke tolong kamu tulis dan kamu kerjakan ya ada sisa waktu 10 menit tolong kamu apa kamu kamu tulis ya soalnya dan tolong dikerjakan kita bahas mungkin besok kamu tulis soalnya kita bahas besok pagi kamu bisa menggunakan literatur manapun yang kamu punya kamu cek bagaimana menghitung daya dalam bot kompresor satu tahap kompresor dua tahap with and without intercooler nah kamu cek ya di referensi apa yang itu intercooler tanpa dan itu intercooler intercooler ini gunanya adalah untuk mencoba membuat apa temperatur pada pressure discharge itu konstan gitu ya karena dengan menaikan tekanan biasanya ada kenaikan temperatur compressing gas increases internal energy which increases the temperature yeah ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.